Sederolun sejumlah pedagang kecil yang membuka lapak di pajak pasar impres Loksemawe mendatangi disperindah kop sekempat. Didampingi mahasiswa yang berorganisasi dalam sumur, pedagang melaporkan dugaan pungli yang mereka alami selama 3 bulan terakhir. Menurut pedagang Sederolun, aksi pungli itu dilakukan oleh oknum petugas pengutip retribusi. Dalam pertemuan dengan Kadis Perindakkop Loksemawe Ramli, ikut hadir anggota DPRK Loksemawe Azhar Mahmud. Ketua Semur Loksemawe Rizky Rahmatullah menyebut selama ini pedagang menyetorkan retribusi harian antara Rp2.000 sampai Rp3.000. Namun sebulan terakhir, pedagang ikut dimintai uang dengan besaran Rp20.000 hingga Rp50.000. Diduga pengutipan itu tidak resmi dan mereka meminta disperindah kop menyelesaikannya. Dari Loksemawe, Saiful Bahri, Serambion TV.